Seorang salah satu calon TKW yang akan berangkat bekerja ke Taiwan Menanyakan kondisi Taiwan yang katanya perang dengan China Karena alasan tersebut, ia menjadi ragu-ragu untuk berangkat bekerja ke Taiwan Simak faktanya Perang-perang apa perang? Perang batin, perang dunia akhirat Pernama tidak mengurus perang Jadi bos, orang Taiwan itu paling mematikan Perang di dunia Taiwan itu bagi masalah di luar-luar negara semua di Taiwan Orang ini adalah orang-orang yang solid seperti di dunia perang-perang orang maju di sdw, tidak ada pacul, tidak ada celurit, tidak ada tumbuh, tidak ada apa pokoknya maju ya kan orang ini harapan perangnya dimodal, budal disediakan dari luar negeri orang-orang adem tenter seperti ini orang-orang netizen ke parat orang ini seperti ini, orang ini berita apa-apa aku mau ditentis seperti ini, jatuh, aku rebus jari ini, perang, perang, karena tidak boleh aku malah dusir, aku rebus dimati mulia di sdw, kalau tidak tapi aku bakal sogera untuk duit di Indonesia enak-enak kerja, perang, perang, perang perangnya apa? ini berita di sosmed yang berseliram ini berita tahun dal, ini rasalah orangnya empat gila, apa orangnya walu ini berita ini sempat pas memuncak, memanas ini berita yang bedil-bedilan ini cuma ngerai senjata ngerai senjata orang orang yang berdili orang yang berdili perusaha mikir perang, pikir ini perang dapurmu, perang di kamar tidurmu atau bojumu, perusaha mikir perang perang di kamar, perang aku mulai di sdw aku, dimati ini kembali anak, kembali kembali bujuku, kembali mamaku, perang perang, perang, perang kok sepuluh mikir perang? pikiran kan? dapurnya bojumu enak bawang berapa? enak lombok, enak bula, enak kopi, enak mie enak kulkasih bojumu enak buah-buahan, enak minuman enak minuman enak, susu anakmu enaknya, enaknya, enaknya Perang negara ini, di Indonesia, perang jalan raya, Taiwan, perang ini orang mungkin, orang mungkin. Taiwan ini lebih mudah. Lihat perang Melayu di sini juga, aku tidak ancang-ancang, tak sawang ini, orang Taiwan. Bukan pesan tiket, aku itu pesan tiket. Inilah penjelasan lugas dan tegas oleh TKW Cerdas yang berada di Taiwan ini. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.